Halo? Halo? Podcast Network Asia Halo semuanya, buat para podcaster, bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrix deh. Jadi, Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngeliat performa podcast kamu, nentuin berapa harga redcard-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrix juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrix juga punya fitur pod earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrix. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrix, masukkan kode referral-nya melalui link yang ada di deskripsi ya. Bisnis tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Nantinya pasti akan ketahuan juga. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas kisah dari Elizabeth Holmes, founder dan CEO dari Teranos, sebuah perusahaan tes darah yang dituduh menipu masyarakat dan investor. Pada tahun 2014, Elizabeth ibaratnya berada di puncak dunia. Perusahaan yang didirikannya memiliki valuasi hingga 9 miliar dolar atau setara dengan 126 triliun rupiah. Dia juga dinobatkan sebagai wanita miliarder termuda di dunia. Bahkan tidak jarang, Elizabeth disebut sebagai Steve Jobs masa depan, berkat gaya penampilannya yang mirip dengan mendiang Steve Jobs. Namun pada tahun 2015, mimpi besarnya hancur seketika karena Elizabeth dituduh sebagai penipu. Terbaru, saat ini, Elizabeth sedang menjalani persidangan atas tuduhan penipuan dengan ancaman hingga 20 tahun penjara. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Elizabeth Holmes lahir pada tahun 1984 di Amerika Serikat. Dia dibesarkan dalam keluarga yang mapan. Dari kecil, orang tuanya sudah memberikan tekanan yang besar kepada Elizabeth harus menjadi orang sukses di masa depan. Maklum saja, orang tua Elizabeth merupakan pegawai negeri yang berpengaruh. Ibunya bekerja di bagian kebijakan luar negeri dan pertahanan, sedangkan ayahnya bekerja untuk lembaga pemerintah setelah menjabat sebagai wakil presiden di Enron. Ketika Elizabeth berusia 7 tahun, dia mencoba menciptakan mesin waktu dan mengisi seluruh buku catatan dengan gambar teknik yang mendetail. Pada usia 9 tahun, Elizabeth memberitahu kerabatnya dengan penuh kesungguhan hati bahwa dia ingin menjadi miliarder ketika dia dewasa. Tekanan harus sukses yang besar dari orang tuanya membentuk mental Elizabeth dari kecil. Dia didorong oleh orang tuanya untuk menjadi dokter dan belajar bahasa Mandarin. Dua keahlian ini diharapkan dapat membantu Elizabeth untuk sukses di kemudian hari. Benar saja, keahlian dirinya dalam berbicara bahasa Mandarin dengan lancar membuat dia diterima untuk kelas musim panas di Stanford. Padahal saat itu, Elizabeth masih berada di bangku sekolah. Di waktu yang bersamaan, Elizabeth mulai mengembangkan etos kerjanya dan sering begadang untuk belajar. Hasilnya cukup muaskan, nilainya sangat baik, bahkan Elizabeth memulai bisnisnya sendiri, dia menjual perangkat lunak yang menerjemahkan kode komputer ke sekolah-sekolah di China. Elizabeth pun melanjutkan pendidikan di Universitas Stanford pada tahun 2002 dan mengambil jurusan chemical engineering. Ketika masih jadi mahasiswa baru, dia berhasil menjadi presiden sarjana. Suatu kehormatan ditambah uang saku 3.000 dolar atau setara 42 juta rupiah untuk menjalankan sebuah proyek penelitian. Elizabeth lalu menghabiskan sepanjang musim panas menjadi karyawan magang di Genome Institute di Singapura. Dia berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut berkat bahasa Mandarin yang dikuasainya. Di tahun kedua, Elizabeth mendapat restu dari salah satu profesornya untuk mendirikan perusahaan yang diberi nama Real Time Cures, cikal bakal dari Terranos di kemudian hari. Saat itu, dia datang dengan ide sebuah alat yang bisa memindai pemakainya jika terjadi infeksi dan melepaskan antibiotik sesuai kebutuhan. Ide ini tentu saja luar biasa, namun ahli farmakologi klinis di Stanford mengingatkan Elizabeth kalau ide tersebut tidak akan berhasil. Penolakan ini tidak membuat dia menyerah. Elizabeth merupakan wanita yang gigih ketika dirinya sudah tertarik pada suatu hal. Pada tahun 2003, Elizabeth memutuskan untuk drop out dari Universitas Stanford dan mendirikan Terranos, sebuah perusahaan yang menciptakan perangkat portable yang diklaim dapat menguji ratusan penyakit hanya menggunakan setetes darah. Elizabeth juga mengklaim alat tes darahnya lebih murah dan lebih portable daripada tes darah tradisional. Anehnya lagi, sebelum mesin yang diciptakan oleh Terranos bernama Edison dijual untuk umum, Elizabeth berani membuat klaim yang tidak terbukti kalau mesin tersebut mampu mendeteksi penyakit mematikan sedari awal. Walaupun begitu, dia berhasil meyakinkan banyak investor besar. Berbagai nama besar bersedia pasang badan dan memberikan dana untuk pengembangan perusahaan, mulai dari mantan sekretaris kabinet Amerika Serikat hingga pendiri dari perusahaan teknologi Oracle. Pembawaannya yang menarik membuat para investor rela menyerahkan uang yang besar tanpa melihat laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit. Ada fakta yang unik. Elizabeth merupakan penggemar berat dari Steve Jobs. Saking cintanya, dirinya bahkan menggunakan pakaian yang sama yaitu turtleneck hitam. Walaupun dia tidak punya kualifikasi medis yang kuat, karisma dan passion Elizabeth yang tinggi atas ide yang besar membuat banyak orang kaya dan investor bersedia berinvestasi jutaan dolar pada perusahaannya. Ditambah lagi, dukungan dari keluarganya. Kakek buyutnya merupakan seorang ahli bedah hebat dan namanya diabadikan dalam sebuah rumah sakit. Bukan hanya itu, ayah dari istri kakek buyutnya merupakan pendiri dari perusahaan ragi yang mengubah industri roti di Amerika Serikat. Latar belakang keluarga yang kuat membuat Elizabeth dianggap sebagai sosok yang berpengalaman dalam bidang kesehatan dan memiliki ketajaman bisnis yang kuat. Pada tahun 2013, Terranos berhasil mendapatkan kerjasama dengan perusahaan warah laba apotik bernama Walgreens Boost Alliance. Kerjasama ini termasuk rencana untuk menaruh semua mesin tes Terranos di ribuan toko Walgreens di seluruh Amerika Serikat. Bahkan lebih gilanya lagi, dalam sebuah presentasi kepada Walgreens, Elizabeth berbohong kalau alat tesnya dipakai oleh militer Amerika Serikat saat pertempuran di Afganistan. Kebohongan Terranos terungkap oleh John Carreru atas artikel yang dimuat di Wall Street Journal pada tahun 2015. Sebagai informasi, John merupakan seorang jurnalis yang memenangkan dua kali Pulitzer Prize, yang merupakan penghargaan tertinggi dan paling bergensi dalam bidang jurnalistik. Terlepas dari intimidasi dan ancaman tindakan hukum, mantan karyawan Terranos mulai berbagi pengalaman mereka tentang perusahaan, teknologi, dan praktik bisnisnya. Mereka mengungkapkan kebohongan yang dilakukan Terranos kepada para investor, teknologi yang berulang kali gagal, dan hasil tes salah yang dikirim kepada pasien. Pada awalnya, Elizabeth dengan keras menyangkal klaim yang dibuat terhadap dirinya dan perusahaan. Terranos bahkan mengancam akal menuntut John yang dianggap sebagai musuh perusahaan. Meskipun demikian, pada tahun 2018, Elizabeth mengundurkan diri sebagai CEO dan didakwa melakukan penipuan karena diduga menyesatkan investor dan dengan sengaja membuat klaim palsu tentang teknologi pengujian darahnya. Tiga bulan kemudian, Terranos secara resmi ditutup setelah penyelidikan oleh FBI. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2021, Elizabeth terancam hukuman penjara hingga 20 tahun apabila terbukti bersalah. Kisah Elizabeth dan Terranos merupakan catatan penting bagi para pendiri startup di Silicon Valley. Inovator yang punya mimpi untuk mengubah dunia harus berbicara kepada investor dengan jujur tentang teknologi yang mereka miliki dan potensinya di kemudian hari. Hal ini disebabkan banyak pendiri startup punya moto fake it till you make it. Namun perlu dipahami, prinsip fake it till you make it awalnya berasal dari filosofi berpikir positif. Kamu dapat melakukan sesuatu hanya dengan yakin pada dirimu sendiri kalau kamu bisa. Dengan konsentrasi penuh, kamu akhirnya bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Perlu digarisbawahi, prinsip fake it till you make it ibaratnya tentang menipu diri sendiri, bukan menipu orang lain. Yang terjadi di kasus Terranos adalah Elizabeth menipu investor, konsumen, dan masyarakat atas teknologi di bidang kesehatan yang berbahaya. Usia muda kaya raya memang jadi impian hampir semua anak muda. Namun, mimpi tersebut tidak boleh dibangun di atas kebohongan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun, dan apapun.